Perintah untuk berhira usaha menurut bersabda fituslah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Al-Mikdani R.A.W. dari R.A.W. SAW bersabda tidaklah seorang hamba memakan makanan yang lebih baik dari hasil usaha tangannya sendiri hadis riwayat mengori nah dari hal tersebut kita dapat melihat dinamika krisis perekonomian umat yang terjadi pada tahun ini yaitu pertama krisis pandemi COVID-19 kemudian krisis logistik pangan pasca pandemi ketersediaan barang tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan kebutuhan pasar sehingga terjadilah kelangkaan, invasi, dan devisi subsidi contoh konkritnya seperti apa? contoh konkritnya seperti kita dalam platform e-commerce kita menangani seperti BliBli dan Tokopedia kita dapat mendapatkan diri kita untuk menjual hasil UMKM kita di platform tersebut kemudian dipasarkan dan dari hal tersebut kita mendapat pemasukan untuk dari konsumen nah dari hal tersebut membuka lapangan pekerjaan untuk yang lain semakin kita mendapatkan pendapat yang banyak kita akan merekrut karyawan-karyawan yang lain sehingga membukakan lapangan pekerjaan untuk warga-warga yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbul Alamin Wassalatu Wassalamu Alaa Asrafil Anbiya Wa Al-Mursail Wa Alaa Alihi Wasahbihi Ajma'in Amma Ba' yang saya hormati para lewat yuri yang arif dan bijaksana dan para peserta carbang karya tulis ilmiah Al-Quran yang insyaAllah dirahmati oleh Allah SWT baiklah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah Al-Quran dengan judul eksistensi moderasi beragama dalam menggeser klaim Islamopedia sepanjang tahun 2021 menurut data dari Kominfo tercatat setidaknya sebanyak 519 konten negatif yang berbau radikalisme terorisme dan separatisme kita lihat pada Probe 1 Januari 2021 sampai 30 Juni 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan terhadap konten-konten negatif yang berbau pada radikalisme, terorisme, dan separatisme kemudian kemudian tindakan ekstrim deskriptif yang mengataskan kebenaran agama melahirkan klaim yang mengkhawatirkan berupa Islamophobia di tengah umat dan sigma negatif ini tentu menghubungkan Islam secara keseluruhan baik dari segi budaya, politiknya, hingga etiket pemeluknya dalam memperhatikan agama umat muslim yang modera tentu memiliki keberadaan yang diakui dan diterima oleh inter, intra, dan antar kelompok umat lainnya moderasi beragama dalam Islam sering juga disebut dengan istilah wasofiyah menurut Ibn Jarir al-Khubari di dalam taksirnya menyatakan dari segi bahasa kata wasofiyah itu bermakna baik bila kita berkata fulan wasofiyah yaitu mutawasib yang tinggi garis keturunannya di kalangan kaumnya sedangkan dari segi perwakilan ayat kata wasofiyah itu bermakna adil sehingga orang yang baik itulah orang yang adil undur dan mereka memiliki tahta tertinggi dan istimewa baiklah disini saya akan mempresentasikan sebuah karya tulis ilmi Al-Quran saya yang mana pada makanan ini yang ini berawak daripada fenomena yang terjadi saat ini saat ini sedang hangat dibicarakan dan menjadi sorotan publik baru-baru ini diberitakan bahwa dilansir daripada kumparan salah satunya bahwa adalah mengenal paham apokaliptif yang diduga dianut satu keluarga tewas di Kalideras paham apokaliptif ini adalah paham yang berspekulasi bahwa paham yang mengimpang daripada pemahaman yang moderat karena paham ini merupakan suatu paham yang mengindikasikan adanya tingkat ekstrimis dalam memahami agama ini mengindikasikan bahwa dalam realitas masyarakat ini ada paham-paham yang tidak moderat atau melenceng daripada paham-paham yang sebenarnya akan tetapi sebagai masyarakat Jambi kita punya kearifan lokal islami yakni Sloko Adat Jambi yang mana di dalam Sloko ini dibuktikan bahwa adat bersendikan syarat-syarat bersendikan kita berwarna baik selanjutnya berdasarkan data yang diperoleh maka penulis mengangkat judul membangun moderasi beragama melalui kearifan lokal islami Sloko Adat Jambi di dalam KBTI moderasi adalah jalan tengah yang tidak mengambil kekerasan maupun ekstrim untuk menghindari problematika yang terakhir adapun konsep moderasi yang dimaksudkan dalam makalah ini adalah moderasi beragama merupakan jalan tengah yang di dalamnya berusaha menciptakan wujud toleransi merupakan juga wujud persatuan kebijaksanaan bahkan juga kepenimpinan sebagaimana diterahkan dalam surah al-fujan ayat 13 bismillahirrahmanirrahim ya ayuhannakum inna walaknakum nipdekari wa uta wajandakum sya'ubba wababa idari ca'arabu inna akrawakum inna allah atatut inna allah arimun khabir selanjutnya yaitu tentang konsep kearifan lokal islami Sloko Adat Jambi melalui teori peribunisasi islam bahwa Sloko ini merupakan sastralisan yang diturunkan secara turun ke murun dan hidup dalam masyarakat selanjutnya Sloko bukan hanya segeda untai-tata yang bersihkan dan sehat akan tetapi sebagai falsafah hidup islami masyarakat yang dimanifestasikan dalam tingkah laku dan kepribadian masyarakat selanjutnya di dalam nilai moderasi juga terdapat yang ini tentang Sloko Adat Jambi yang mana di dalam Sloko Adat Jambi ini terdapat nilai persatuan yang terwaktud maknanya di dalam Sloko Adil Benicam Pak Alasara yang kedua yaitu nilai kebijaksanaan yaitu dari Sloko Jidit jadi Pempasung banyak jadi musuh yang ketiga yaitu nilai kepimpinan naik penyejam turun bertanggung yang terakhir adalah bahwa pada makanan ini mencoba menawarkan bagaimana membangun moderasi beragama yang ini melalui 5 solusi yang berupaya ditawarkan oleh makanan ini yang pertama yaitu melalui pendidikan baik itu berupa mata pelajaran ataupun mata kuliah di perguruan tinggi melalui seminar dan webinar yang kedua yaitu melalui workshop moderasi beragama ketiga yaitu melalui lomba dan festival yang terakhir di manifestasikan dalam kepribadian masyarakat yang ini dan dari kepribadian tersebut pada akhirnya membentuk sikap moderasi beragama kenapa demikian? karena berdasarkan penelurusan penelurusan saya bahwa kearifan lokal Islam di Sloko Adil ini merupakan kearifan lokal yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam ini tertuang di dalam makna yang tersirat dalam Sloko adat persenikan syarat syarat persenikan kita luang syarat mengatok adat memakai kemajimukannya, keragamannya sudah merupakan keunikan tersendiri dari bangsa Indonesia mulai dari etnis, budaya, suku, adat istiadat, beserta agama namun keanekan agama keunikan yang ada dimiliki oleh Indonesia sangat sulit untuk mempersatukannya karena adanya paham-paham negatif yang masuk dari dalam maupun dari luar bangsa Indonesia salah satu paham yang terjadi di Indonesia paham negatif tersebut ialah paham ekstremisme yaitu sebuah pandangan yang melampaui batasan hukum yang berlaku sehingga melakukan aksi tindakan maupun pergerakan yang menimbulkan ancaman generasi beragama atau islam disebut dengan wasafiah atau islam modern merupakan sikap terpuji umat secara seimbang atau sedang tidak kurang dan tidak lebih dalam bertindak dan meredihkan sesuai dengan adawan agama islam yaitu cinta kedamaian, cinta paham polisian dalam menjalani kubur agama umat di Indonesia dari penentasinya saya mengambil tiga saya mengambil dengan kawazut yaitu sikap keseimbangan dalam berpintang dan mengambil keputusan yang kedua yang tidak keadilan menjadi pokok kunci umat dalam menjalani kehidupan dan terakhir pesan memudahkan dalam artian perilaku menghargai penerian orang lain jadi implementasi moderasi dan kelaransi beragama untuk mengumpulkan uang waktunya saya simpulkan dalam singkatan TID yaitu tawazut yaitu tasamuh demikian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih